Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di cjwok channel Atau www.cjwok.id Untuk setiap video yang gue bikin Biasanya di bagian deskripsi Gue sisi pin link artikel menuju ke blog ya bro Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas Silahkan buka bagian deskripsi Tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe terlebih dahulu ya bro Yaitu ngatang lo bantuin channel ini Supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Oke cekidot Terima kasih telah menonton Oke bro Untuk kali ini kita akan ngomongin Honda Sonic ya Ya bisa juga Honda CBR LED Terus CBR LED ya Lebih jelasnya ini kode 4x56 ya bro Kebetulan motornya itu nge-pull ya Nge-pull putih Tadi kan udah dicolek ya Di bagian kenal pot Kemudian bunyi klotok-klotok juga Nanti kita selesaikan satu-satu ya bro Mulai dari ganti keteng Nah terus kita cek dari piston sama Silinder comnya ya Dan kebetulan ini orangnya Bawa sendiri ya Jadi kita nanti Langsung ganti silinder comnya yang baru Sama pistonnya juga baru gitu ya bro Bongkar mesin atas maupun Bongkar mesin total ya Terutama motor-motor yang menggunakan Pendingin cair ya Atau menggunakan air radiator ini Harus Benar-benar apa ya Presisi dan Hati-hati gitu bro Karena sering kali Kalau kita memakai packing ya Packing atau gasket bekasnya Dipasang kembali Entah itu di lem Atau di pilok ya Biasanya itu akan membuat Kerjaan Atau dipongkar kembali ya bro Jadi kerjanya gak langsung peres gitu Ya walaupun Kadang ada yang beruntung Bisa Langsung kelar gitu bro Maksudnya gak Gak perlu bongkar lagi gitu loh Tapi kalau mau hati-hati Mending Packingnya itu diganti yang Baru Dan syukur-syukur Original gitu ya bro Sebab Packing head silinder ini Lumayan sensitif ya bro Jadi kadang Kalau lagi Apes gitu ya Kita udah bongkar nih Udah selesai Kelar Eh ternyata air radiatornya itu Rembes ya Atau masuk ke ruang bakar Nah itu jadi Masalah ya bro Jadi kalau Bisa mah Packingnya ganti baru Harganya itu sekitar 30-40an lah Gitu lah Packing head silindernya Terutama ya bro Air radiator yang masuk ke ruang bakar Nanti lama-kelamaan Akan membuat Air radiator Cepat habis ya Nah kalau udah cepat habis Nanti akibatnya Mesin Blunking ya Biasanya ditandai dengan Overhead dulu ya bro Jadi lampu Indikator merah Dispirometer itu Nyala ya Jadi dia udah nyala Terus tetep dikebirbae Yang punya Kurang feeling Filling yang gak dapet ya Nanti motor Tiba-tiba berhenti Mendadak Ngancing ya Kadang seperti itu Kadang ngancing ya Kadang juga kalau Orangnya berhenti Terus Ditengok kayak radiator Dimasukin radiator lagi Gitu kan Dipake jalan Nah nanti radiatornya Yang baru dimasukin tadi Biasanya akan nyembur ya bro Nah itu insiden Blunking ya Nah yang hati-hati ini Waktu kita bongkar Motor kayak gini nih DOHC ya Yang pake SIM Jadi biar gak kerja dua kali ya bro Ini SIMnya dibisah ya Kalau bisa dikasih tanda Kayak gini ya bro Jadi ini SIM yang In atau yang X Yang In kanan Atau in kiri gitu ya bro Supaya apa Supaya gak tertukar Nanti waktu kita Perakitan Nanti kita juga Cek kembali ya Kelonggarannya berapa Gitu ya bro Atau kerenggangan Antara SIM dengan Ini Rocker arm ini ya bro Untuk masalah style SIM Kayaknya udah pernah Kita bahas Di video yang Dulu-dulu banget ya bro Jadi kita gak akan Ngomongin lagi Tentang SIM ya bro Jadi kita akan Fokus Ngomongin Bongkar mesin ini ya bro Honda Sonic ini ya Untuk pistonnya sendiri Ini yang lumayan Bikin jengkel ya bro Karena Dari pabrikan itu Jualnya terpisah ya Bukan piston kit Sama ring seher Dan pen yang gak Jadi Jualnya Petal-petal gitu loh bro Terpisah ya Untuk pistonnya sendiri Itu murah Harganya 87 Terus ring pistonnya Sekitar 55 Pen pistonnya Paling 15an gitu ya Ya walaupun di total Paling gak nyampe 200an ya Cuman ya Nyarinya itu Lumayan ribet gitu ya bro Nah untuk Mengatasi Hal tersebut ya Jadi Karena Pistonnya itu Piston kitnya Pedal-pedal Atau ketengan gitu ya Satu-satu gitu ya bro Jadi ngakalinya Pake Piston Punya merk Vim gitu ya bro Ya walaupun ini Vendornya juga Sama-sama Pistonnya Vim ya Cuman kalau Ini kan Aftermarketnya gitu ya bro Jadi nanti Dilihat lah Atau pake Merk lain Bisa NPP Atau apa Terserah lah Gitu ya bro Terserah lah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati